Halo brother fighter, jumpa lagi di channel ini kita akan membahas kegilaan Vicky Prasetyo kali ini Kali ini Vicky Prasetyo mengumumkan kesiapan dirinya bertanding di Otagon One Pride MMA What? Gila ini brother Gimana ini? Ini adalah olahraga MMA, bukan olahraga tinju yang dilakukan seperti kemarin Dan lawannya dicari adalah lawan yang memang sudah berpengalaman Karena mengemari olahraga terung bebas, mantan suami dari Kalina Oktarani ini mengaku siap pertanding di ekshibition One Pride MMA Jika lawannya public figure, gladiator getol lawan Randy Pangalila Wah kacau, kacau, kacau Kemarin sih itu, salam dari Bingjai menantang Randy Sekarang Vicky Prasetyo Wah ini bakal remuk ini kalau menurut gue nih Tulis di komenda kayak gimana nanti jadinya kalau melawan Randy Pangalila Pasalnya, Randy Pangalila sebelumnya bertarung di kelas Celebrity Dan juga memenangkan pertandingan Serta menunjukkan kemampuannya di kelas MMA Memang bertarung secara MMA Bukan hanya sekedar gimmick atau sekedar Celebrity yang turun ke Otagon yang gak pernah latihan sama sekali Memiliki teknik pukulan dan kuncian memang luar biasa Randy Pangalila ini Gak bisa diremehkan hanya karena dia seorang public figure Dia tidak berlatih Nah kita lihat latihan-latihannya memang dia memiliki kemampuan MMA Yang sudah mumpuni sebagai petarung profesional Dan ditantang oleh si Vicky Prasetyo Sang gladiator yang gak jelas Nanti di pertandingan Kalau seandainya ya Kalau seandainya bertanding saat-saat ini juga Saran gue sih sebenernya ini Vicky Prasetyo berlatih dulu Di Warrior lah Di Camp Warrior Campnya Max Metino Di sana bisa bertemu dengan beberapa petarung-petarung yang Sudah terjun ke MMA Dan bisa sharing bagaimana keadaan bertarung Belajar peraturan-peraturan MMA Belajar BJJ, belajar pukulan Dan kalau boleh progresnya dalam satu tahun ke depan Kalau saat ini Ataupun kalau memang benar-benar bersungguh-sungguh Mungkin Vicky Prasetyo bisa bertarung Lawan Randy Pangalila di akhir tahun ini Tetapi dengan intensitas pertarungan Sorry, intensitas berlatih Yang sangat intens Yang sangat tinggi Intensitasnya Dan juga kemauan yang bersungguh-sungguh Untuk melawan Randy Pangalila Kalau enggak ini akan menjadi Sesuatu yang hancur Vicky Prasetyo akan bikin remuk Oleh Randy Pangalila Apalagi setelah itu menantang Max Metino Tentunya dia adalah Memang legenda di MMA Apalagi membawa harum nama Nama Indonesia Di kancah internasional Di One Pride One Championship Sorry Dan sekarang dia menjadi Apa namanya Menjadi seorang juri Di One Pride MMA Nah ini yang menjadi pertanyaan Dan bahkan Bisa dianggap bunuh diri Masuk ke MMA Emang luar biasa Emang Vicky Prasetyo ini nyalinya Kalau dari nyali Memang cukup tinggi Dan juga terlalu Over confidence Masuk ke MMA Kalau tinju Oke lah Lawannya juga yang memang Enggak ngerti tentang tinju Tapi kali ini Randy Pangalila Yang diminta Ini luar biasa sekali Ini apakah gimmick Atau memang Vicky Prasetyo Yang pengen gitu Bertarung memang Benar-benar turun Tapi Kalau sekali tampol Oleh Randy Pangalila Mungkin Ataupun sekali Eransi Ataupun langsung dihajar Di ronde pertama Ini bukan Suatu yang lucu gitu Begitu menantang Begitu masuk Hancur Nah ini lucu Bukan mempertontonkan Sebuah olahraga yang baik Jadi Dijadikan sebuah mainan Atau hiburan Nah Tantangannya adalah One Pride Sebaiknya menunjuk Salah satu champ Yang Di Apa namanya Yang harus Dilaksanakan oleh Vicky Prasetyo Yaitu latihan-latihan yang Intens Untuk Bertemu dengan Randy Pangalila Gue sendiri sih Sangat seneng banget gitu Pengen nonton Vicky Prasetyo Turun ke MME Tapi secara basic Bertarung Maupun pengetahuan Tentang Aturan-aturan MME Itu mesti Dipelajari dulu Dan juga Dengan latihan yang Intens Paling cepat Itu dalam Satu tahun Nah ini yang kita Ambil notice nih Gimana Nanti pertandingannya Apakah Vicky Prasetyo Dapat menjalankan latihan Atau mau turun langsung Ketemu Randy Pangalila Sekali tampol Ngejoprak Ataupun Langsung RNC Langsung Tap out Langsung Blank Kita gak tahu Apa yang terjadi nanti Tapi Ini akan seru juga Gitu Celebrity Makin banyak Makin turun ke Pertarungan-pertarungan MME Ini akan lebih seru lagi Nah kalau bisa Intens lah Vicky Prasetyo Ini menjadi Petarung yang memang Menyiti karir Di One Pride MME Di kelas Celebrity Fight Karena memang Apalagi masuk ke Kelas-kelas yang lain Kalau seandainya Menjadi Petarung profesional Di One Pride MME Ini kita tunggu nih Bagaimana Respon dari One Pride MME Apakah Max Metino Profesor Max Metino Memberikan fasilitas Berlatih di Warrior Champ Untuk berlatih Dalam satu tahun Untuk melihat progresnya Kedepan Ataupun Hanya sekedar Gimik Atau sekedar Omongan Sang Gladiator ini Memang pinter Ngomong juga ya Bisa dibilang ya Nah Itu aja yang bisa kita Ulas Bisa kita bahas Bagaimana Vicky Prasetyo Menganggap dirinya Siap Bertanding di Octagon Kalau dari gue sendiri Ya seperti itu Ya seperti yang Gue katakan tadi Berlatih dulu Dalam satu tahun Dan ketemu Dengan Randy Pangalila Karena memang Levelnya jauh Pengetahuan MME Maupun Teknik-teknik bertarung Oke Itu aja yang kita lihat Kita Kalau mau Bunuh diri juga Untuk masuk ke One Prime MME Saat ini juga Silahkan Kita akan melihat Bagaimana Vicky Prasetyo Menjadi samsak Ataupun Cukup menjadi Bahan tertawaan Oleh para penonton Ketika dibantai Oleh Randy Pangalila Di Octagon Oke Itu aja Salam Olahraga Bye-bye Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati